Istilah wah antara bangsa, bukan beri negeri lain abad, nak kenal juga di Malaysia. Johan-Johan pun banyak orang sebelah sini. Arab-Helam, tengok orang Melayu baca Qur'an. Dia berhenti, kenal pada tempat, mula pun ambil balik, kenal pada tempat. Kan Qur'an ini, ada satu kitab yang tebal itu, karena kan, di mana bagus berwakaf, di mana bagus mengulang. Itu cara wakaf, cara mula pun ada kitab membicarakan itu. Orang Arab-Helam, terima orang Melayu baca Qur'an, jangan ambil, memandai, gak berhenti ya, bukan agaknya. Yang dia lebih heran lagi, dia bertanya, Yang faham dah yang kata, kata dok. Lebih heran lagi. Ini termasuk mu'jizat Al-Qur'an. Siapa semua-semua, dia akan boleh. Orang-orang Arab, tidak semua pandai baca Qur'an, berikutnya juga. Kadang-kadang dia baca-baca shahabah, dia itu yang dia baca. Kecual, dia memang dia belajar. Kalau dia tak belajar, dia pun tak boleh. Ya, Al-Qur'an ini, mengangkat orang-orang yang bersungguh-sungguh, dengan dia. Baik. Jadi, siapa yang memeranginya, pasti akan kalah. Coba mencabarnya, pasti akan kalah. Di zaman Nabi, pada pencabat, dia berangkat oleh Nabi, dikulir Al-Qur'an, dia pun buat Al-Qur'an sendiri. Al-Qur'an yang mengaku menjadi Nabi, Musayla waqtul Qadzab. Musayla waqtul Qadzab. Mengaku menjadi Nabi. Dia kata, dia pada Al-Qur'an. Macam Allah, ada Al-Qur'an, ada Al-Qur'an. Muhammad ada surah Fil. Saya pada surah Al-Fil. Kita surah Al-Qur'an terakai, Fafalra'uqatul Qadzab. Al-Fil. Yang cerita-cerita Abraham. Dan seterusnya. Dia buat surah Al-Fil. Apa? Al-Fil. Nah, bagi salam. Kasbim ma'kul, Ar-ba'atul, Ar-jul. Karena tonton-tonton perhati yang dia cakap, tak ada nilai apa. Nah, banding dengan alam tarakai yang dalam Al-Qur'an. Dia bercerita tentang sejarah, bercerita tentang kekuasaan Allah dan segala-galanya. Yang ini dicatat, Al-Fil Gajah. Kamu tahu dah Gajah. Gajah itu binatang yang besar. Itu semua. Iya kan? Ikau dia panjang, dan mumpuhnya empat kaki. Budak-budak pun tahu. Ar-ba'atul, Ar-jul. Kakinya ada empat. Apa benda-benda yang luar biasa yang dibawa? Tidak apa. Itu Quran muasa ilmatul kezab. Tak boleh. Tak boleh ditanggungi. Kalau mencabar tiga kali. Tiga kali. Pertama, suruh bahwa seperti Al-Qur'an semua. Buat penyambaran. Tak boleh buat satu surah. Apa memang. Bi'ashri suarim muftariyal. Sepuluh surah. Tak boleh juga. Bi suratim mimisrihi. Wajau suhada'akum. Mindunillah. Intun-tun. Serta. Tak boleh. Berat. Ya, jelas. Dikalahkan. Tak boleh dilawan. Dia hebat. Sama sekarang lah. Takkan mungkin dihilangkan Al-Qur'an. Dari kata-kata. Apa cara sekali. Takkan mungkin. Ya, semuanya Al-Qur'an. Ketinggian bahasanya menolak rekaan bencabat. Mereka tak boleh. Bahasa dia tinggi. Allah, oh dia tinggi.